Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program Satu Hati, Sapaan Tuhan Tiap Pagi. Nah, Ibu Bapak dan anak-anakku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada pagi hari ini, hari Rabu 9 Desember tahun 2020, kembali kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan sebagai dasar kita melakukan aktivitas pada hari ini. Sebelum itu, mari kita berdoa. Alah Bapak yang Maha Kasih, Engkau sungguh memelihara hidup kami hari lepas hari. Engkau sungguh menjadi sumber dari segala sumber hidup kami. Kalau pagi ini, Tuhan telah membangunkan kami semuanya dengan keadaan dan kondisi tubuh yang sehat, yang bugar. Tuhan kiranya, sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, Tuhan berkenan memberikan waktu kepada kami untuk mendengar firman Tuhan, Sapaan Tuhan pada pagi hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, Pada pagi ini, Firman Tuhan akan terambil dari Matius 18, Ayat yang ke-12 sampai ke-14. Bacaan firman Tuhan ini akan disampaikan oleh adik kita, Selly, Jemaat Pra-Remaja GKJ Condong Catur. Dipersilahkan adik Selly. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Matius 18, Ayat 12 sampai ke-14. Perumpamaan tentang tumba yang hilang. Bagaimana pendapatmu, jika seorang mempunyai 100 ekor tumba dan seekor diantaranya sesat, Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, Sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, Lebih besar kegembiraannya atas seekor itu daripada atas yang 99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga bapamu yang di surga, Tidak mengendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih adik Selly dengan bacaannya. Ibu Bapak dan anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan. Tema dari firman Tuhan, Matius 18, Ayat 12 sampai ke-14 ini adalah Tentang Kasih Yang Melimpah. Kasih Yang Melimpah. Nah, Ibu Bapak dan anak-anakku Bisa terbayang Kalau kita mendengar di televisi Ada anak yang hilang Kemudian orang tuanya Hilang atau diculik Kemudian si penculik itu minta tebusan Orang tua berupaya sekuat tenaga Untuk mencari uang Untuk mencari tebusan Supaya anak yang dikasihi ini Bisa berkumpul kembali Dengan keluarganya Begitu besar Pengorbanan orang tua Juga saudara yang tidak diperhatikan oleh orang tuanya Karena sang orang tua terfokus Untuk mengupayakan agar anaknya kembali ke rumah Nah, Ibu Bapak dan anak-anak yang dikasih Tuhan Lewat Injil Injil Matius Hari ini Kita bersama-sama mendengar Bahwa Tuhan Yesus Menceritakan seorang gembala yang berusaha mencari seekor domba yang hilang Dan dia meninggalkan Dan dia meninggalkan 99 ekor domba yang lainnya Dia terkonsentrasi kepada domba satu yang hilang Lalu Kata Yesus demikian Bapamu yang di surga Tidak menghendaki Supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang Apabila kita renungkan Apa yang difirmankan Tuhan ini Sungguh benar Dan dirinya sudah menjadi perwujudan cinta Tuhan terhadap manusia Cinta kasih Tuhan yang melimpah kepada domba yang sesat itu Kita manusia adalah domba yang sesat itu Kita tersesat bukan karena kesalahan siapa-siapa Tetapi karena kita salah Memanfaatkan kebebasan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita Kalau kita berpikir tentang domba yang sesat itu Dia tersesat karena dia tidak mengikuti kawanan domba yang lain Dan tidak mengikuti tuntunan gembalanya Dia mungkin melihat rumput yang hijau Di salah satu tempat yang lain Maka dia kesana Atau bahkan mungkin dia sangat asik Dengan makanannya yang di depannya Dengan menunduk Kalau domba makan menunduk Dengan enak Sehingga dia tidak peduli lagi Dengan perintah Tuhannya Nah ibu bapak Dan anak-anakku Kalau kita ingat Sejarah kejatuhan manusia Kedalam tangan setan Akan kesalahannya Adalah mengikuti kehendak sendiri Dan mau Menyamakan dirinya dengan Tuhan Tetapi walaupun demikian Tuhan tidak pernah melupakan Manusia yang sudah melanggar janji Tuhan Ia tetap mencintai manusia Karena kecintaannya Dia mengutus putranya ke dalam dunia ini Yang kedatangannya Akan kita peringati Bersama-sama Pada bulan ini Melalui Tuhan Yesus Sang anak tunggal Tuhan Allah Mengungkapkan kasihnya Oleh karena itulah Di dalam pelayanannya Tuhan Yesus senantiasa Mencari domba-dombanya Yang sedang tersesat Supaya lepas dari dosa Dan menemukan Jalan keselamatan Serta kehidupan Yang kekal Yohanes 3 ayat yang ke-16 Pemasmur mengingatkan Bahwa Tuhan Allah Sudah mengarahkan wajahnya Maka Umat harus mencari wajahnya Dengan melakukan Firmannya Setelah menerima kasih Tuhan Allah Yang begitu melimpah Kemudian apa Respon kita Tentu saja Kita wajib mengucap syukur Bagaimana bentuk Ucap syukur itu Nah Kita bisa Mewujud nyatakan Ucap syukur itu Dengan berbagi Kasih kepada sesama Sebagaimana Kasih Tuhan Allah Kepada kita Yang mau Mengampuni Supaya hubungan Dengan sesama Manusia Bisa Dipulihkan Amin Mari kita Berdoa Alah Bapak yang Maha baik Terima kasih Kami boleh Mendengar Sapaan Tuhan Di pagi ini Terima kasih Atas waktu yang Engkau berikan Kepada kami ya Tuhan Sehingga kami Boleh Mendengar Firman Tuhan Terlebih-lebih Di dalam kami Menantikan Masa Kelahiran Kedatangan Tuhan Yesus Yang Sebentar lagi Akan kita Peringati Sungguh Tuhan Kami lemah Kami adalah Anak-anakmu Yang senantiasa Ingin Melihat Rumput Yang hijau Di sekitar Kami Milik Orang Lain Terkadang Kami juga Asik Dengan Kesibukan Kami Dengan Makanan Yang kami Nikmati Tanpa Menghiraukan Kanan Kiri Bahkan Tanpa Menghiraukan Orang-orang Yang Membutuhkan Di sekitar Kami Ampuni Ya Tuhan Akan Kesalahan Kami Terima kasih Tuhan Yesus Kalau Sebentar Kami Tidak Melanjutkan Aktivitas Kami Hari ini Kami Mohon Pimpinan Dan Penyertaan Amin Sehingga Kami Tidak Tersesat Dari Kawanan Dan Kumpulan Domba Domba Milik Ampuni Akan Segala Dosa Dan Kesalahan Kami Ya Tuhan Karena Hanya Di dalam Tuhan Yesus Kristus Kami Boleh Mengucap Syukur Dan Memohon Amin Demikian Ibu Bapak Dan Anak-anakku Yang Dikasihi Dan Mengasihi Tuhan Yesus Sapaan Tuhan Pada Pagi Hari Ini Terima Kasih Dan Selamat Beraktivitas Jangan Lupa Tetap Menggunakan Masker Jaga Jarak Dan Juga Rajin Mencuci Tangan Salam Sehat Untuk Kita Semua Tuhan Yesus Memberkati Amin